Sepasang pedang iblis, jilip 29. Para anak buah pulau neraka yang menjaga di tanah kuburan itu, tidak berani mengganggu, bahkan mendekat saja mereka tidak berani. Mereka sudah mengenal dua orang datuk pulau neraka yang amat mereka takuti itu, karena bagi dua orang datuk itu, apalagi Chowibeng Kowai Ong, membunuh manusia seperti membunuh nyamuk saja, dan watak mereka sukar sekali diikuti. Mereka maklum bahwa sebelum kakek pendek itu keluar dari dalam tanah, mereka harus menjaga dengan mati-matian agar jangan sampai kuburan itu diganggu orang. Kalau kakek dan muridnya yang baru itu sudah keluar dari dalam tanah, barulah mereka bebas dari tugas berat ini, kecuali tentu saja kalau ada perintah baru dari kakek pendek yang aneh itu. Pada malam hari ketiga, orang-orang pulau neraka itu menjadi terkejut ketika melihat munculnya serombongan orang yang mereka kenal sebagai orang-orang Tian Liong Pang. Rombongan itu terdiri dari 18 orang dipimpin oleh seorang darah remaja cantik jelita dan yang mereka kenal sebagai putri ketua Tian Liong Pang, dan seorang laki-laki tinggi besar yang lengan kirinya buntung dan berwajah menyeramkan. Laki-laki berlengan satu ini wajahnya muram dan sinar matanya berkilat, orangnya pendiam akan tetapi sikap semua anggota rombongan amat hormat kepadanya, bahkan putri ketua Tian Liong Pang sendiri kelihatan bersikap manis kepadanya. Orang ini adalah seorang tokoh baru yang telah berjasa mengorbankan tangannya untuk Tian Liong Pang sehingga ketua perkumpulan itu menaruh penghargaan kepadanya dan menurunkan ilmu yang dasyat kepadanya, yang membuat dia bahkan lebih lihai daripada sebelum lengan kirinya buntung. Dia adalah Kiang Bok Sam yang lengan kirinya buntung oleh pedang Lem Mo Kiang di tangan Wan Keng Nin dan kini telah menjadi seorang lihai sekali dengan lengan kanannya. Mirahai telah menurunkan ilmu Sin Tzu Chiang, telapak tangan golok sakti, kepadanya sehingga lengannya itu lebih lihai daripada lengan kiri mendiang Sukak Hou yang berjuruk Tuat Beng Tu itu. Dengan ilmu-ilmunya yang baru, dia terima dari ketuanya sebagai pembalas jasanya mengorbankan lengan kiri, kini dia menjadi orang kedua sesudah Teng Yixiang di Tian Liong Pang. Bahkan dibandingkan Sai Chulomo, dia masih lebih berbahaya karena sambaran tangan kanannya atau permainan tongkat kuningan dengan tangan tunggalnya selalu mendatangkan maut bagi setiap orang lawannya. Orang-orang Pulau Neraka yang sedang bertugas menjaga kuburan Butek Siao Jin dan muridnya yang sedang berlatih di bawah tanah tidak berani mencari perkara dengan orang-orang Tian Liong Pang yang mereka tahu merupakan lawan yang amat lihai. Rombongan Pulau Neraka ini dipimpin oleh Kong Tutek dan Chi Song, dua orang tokoh Pulau Neraka yang bermuka merah muda yang pernah diutus oleh ketua mereka mengunjungi Tian Liong Pang untuk menguji kepandayan para pimpinan Tian Liong Pang Yang dipimpin oleh putri ketua Tian Liong Pang sendiri, mereka memberi isyarat dengan kedipan macu kepada para anak buahnya agar tetap berdiam di tempat persembunyian mereka dan tidak mengganggu orang-orang Tian Liong Pang yang kini berkumpul dan beristirahat di sebuah bangunan kuburan kuno tidak jauh dari tempat persembunyian orang-orang Pulau Neraka. Tadinya rombongan Pulau Neraka mengira bahwa rombongan Tian Liong Pang itu hanya lewat dan kebetulan beristirahat saja di tanah kuburan itu, akan tetapi ternyata bahwa sampai malam tiba, mereka tidak pergi dari situ, bahkan membuat api unggun dan berjaga sambil bercakap-cakap, seolah-olah mereka itu dalam keadaan siap menghadapi musuh. Melihat sikap orang-orang Tian Liong Pang itu, gelisah hati rombongan Pulau Neraka. Mereka ingin sekali melihat datuk mereka menghabiskan atau menghentikan latihannya agar mereka bebas tugas dan mereka dapat memilih dua kemungkinan, yaitu menggempur orang-orang Tian Liong Pang atau meninggalkan tempat itu. Sekarang mereka merasa serba salah. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang Tian Liong Pang itu, dan tidak tahu apakah musuh-musuh lama itu sudah tahu akan kehadiran rombongan Pulau Neraka atau belum. Dalam keadaan bersembunyi dan tidak menentu ini mereka merasa tidak enak hati sekali. Pada keesokan harinya, setelah matahari mulai tampak berseri mengusir rembon pagi yang menyelimuti hutan dan sebidang tanah kuburan di anak bukit itu, Tampaklah tujuh orang huasyo tua dengan langkah tenang dan wajah serius memasuki tanah kuburan dan langsung berhadapan dengan rombongan Tian Liong Pang. Bagus sekali, kiranya Tian Liong Pang sudah siap menanti di tempat ini. Ternyata Tian Liong Pang masih merupakan sebuah perkumpulan besar yang suka memegang janjinya seorang di antara para huasyo tua itu, yang bertubuh kurus bermuka tengkorak dan berjenggot hitam, tangan kiri memegang pasbih, tangan kanan memegang hutim, kebutan, berkata sambil berkata tenang. Tian Liong Pang selamanya memegang janji dan sejak dahulu adalah perkumpulan besar yang tiada bandingnya. Milana berkata nyaring sambil menyapu tujuh orang huasyo itu dengan sinar matanya yang lembut. Memenuhi permintaan para sahabat di dunia Kang Owo untuk mengadakan pertemuan, kami menggunakan tempat yang sunyi ini agar di antara kita dapat berbicara dan bergerak tanpa mengacaukan manusia lain karena di sini yang tinggal hanyalah orang-orang mati. Nah, setelah kami yang mewakili ketua Tian Liong Pang berada di sini dan Cui Lo Suhu sudah datang, Apakah kehendak Cui mengajukan tantangan kepada pihak kami untuk mengadakan pertemuan? Seorang huasyo berjenggot putih yang berwajah lembut melangkah maju, memandang kepada Milana dan teman-temannya, lalu berkata, Omi Tohut, seorang darah remaja yang lembut menyambut kami sebagai wakil Tian Liong Pang. Nona, dimanakah ketua Tian Liong Pang sendiri? Mengapa mewakilkan urusan besar kepada seorang gadis muda seperti Nona? Milana cepat menjura dengan hormat, hatinya tidak enak menghadapi sikap huasyo yang agung dan penuh wibawa, juga amat halus itu. Seringkali dia terpaksa merasa canggung dan tertekan batinnya dalam memenuhi tugas dalam Tian Liong Pang atas perintah ibunya. Biarpun ia tahu bahwa ibunya bukan orang jahat, dan Tian Liong Pang adalah perkumpulan orang-orang gagah, namun kadang-kadang sikap keras hendak menang sendiri dari perkumpulan yang dipimpin ibunya membuat gadis yang memiliki dasar watak halus itu merasa canggung dan tidak enak. Harap lo suhu suka memaafkan, Tian Liong Pang Cu tidak dapat sembarangan hadir dalam setiap pertemuan, apalagi kami lihat bahwa ketua Siao Lim Pai sendiri pun tidak datang memimpin rombongan Siao Lim Pai. Oleh karena itu, ketua kami mewakilkan kepada kami yang bertanggung jawab penuh akan segala keputusan dalam pertemuan yang diadakan di tempat ini. Hwe Sio itu mengangguk-angguk, tetapi pada wajahnya yang halus itu masih terbayang ketidakpuasan hatinya. Siao Lim Pai adalah sebuah partai perselatan yang besar dan terkenal sekali, sekarang rombongan Siao Lim Pai yang terdiri dari tokoh-tokoh bukan tingkat rendah, hanya disambut oleh seorang gadis muda Tian Liong Pang. Omi Tohut, Nona yang muda pandai bicara. Bolehkah Pin Cheng mengetahui, kedudukan apa yang Nona miliki di Tianlong Pang? Nona kami adalah putri Pang Cu, kalian ini hwasyo-hwasyo tua terlalu banyak bicara. Nona kami wakil Pang Cu dalam pertanggungan jawab, akan tetapi aku Kiang Bok Sem juga berhak mewakili Pang Cu menghadapi orang-orang yang banyak cerwe. Tiba-tiba si lengan buntung itu telah meloncat maju, tangan tunggalnya telah melintangkan toyanya di depan dada, sepasang matanya mendelik dan sikapnya menakutkan. Para hwasyo itu kelihatan tercengang dan hwasyo tua itu cepat berkata, Omi Tohut, maafkan Pin Cheng yang tidak tahu bahwa Nona ini adalah putri Tian Liong Pang Cu sendiri. Kalau begitu, kami merasa terhormat sekali. Pin Cheng adalah Cheng Sim Hwasyo, murid kepala dari Suhu yang menjadi ketua Xiao Lin Pai. Harap lo Suhu suka menceritakan apa yang dikehendaki oleh Xiao Lin Pai maka menuntut agar diadakan pertemuan dengan pihak kami, Milana cepat bertanya mendahului Bok Sem yang ia tahu amat keras wataknya dan biarpun jarang bicara, sekali mengeluarkan suara, dapat mengejutkan dan menyinggung perasaan hati orang. Sudah bertahun-tahun Xiao Lin Pai mendengar akan sepak terjang Tian Liong Pang yang menyinggung perasaan dunia Kang O, menculik tokoh-tokoh Kang O, merampas kita pelajaran dan pusaka partai-partai lain. Akan tetapi kami selalu menjaga agar tidak mengganggu Xiao Lin Pai yang kami pandang sebagai perkumpulan sahabat Milana cepat membantah. Sedangkan mengenai urusan dengan tokoh-tokoh dan perkumpulan lain, mengenai peminjaman kitab atau pusaka, kami rasa tidak ada sangkut pautnya dengan pihak Xiao Lin Pai seperti juga kami tidak pernah mencampuri urusan dalam Xiao Lin Pai sendiri. Cheng Sim Ho Siang, murid kepala ketua Xiao Lin Pai, Cheng Jin Ho Siang, menarik napas panjang dan melanjutkan kata-katanya yang dipotong oleh Nona muda itu, tepat sekali ucapan Nona dan kenyataannya pun kami pihak Xiao Lin Pai tidak pernah mencampuri urusan itu, bukan? Akan tetapi semenjak pertemuan yang menghebohkan di pegunungan Chiung Lai San, terjadilah hal-hal yang dilakukan oleh Tian Leong Pang dan sekali ini karena menyangkut persoalan negara dan rakyat, terpaksa kami harus mencampurinya. Harap lo suhu suka memberi penjelasan Milana berkata halus akan tetapi nyaring karena dia merasa tersinggung juga mendengar bahwa perkumpulan ibunya dicela orang lain. Terus terang saja Pin Cheng katakan bahwa Xiao Lin Pai telah mendengar akan sepak terjang Tian Leong Pang yang merendahkan dirinya menjadi kaki tangan pemerintah mancu. Dengan menghambakan diri kepada pemerintah penjajah untuk menindas bangsa sendiri, hal ini sungguh bertentangan dengan kegagahan dan berarti sudah menggunakan perkumpulan Tian Leong Pang untuk menjadi penjelat dan pengkhianat. Si lengan buntung menjelat maju, akan tetapi Milana membentak nyaring. Kiang Lope, mundur dan jangan turun tangan sebelum ada perintah. Si lengan buntung mendelik kepada para hosio itu, akan tetapi tanpa membantah ia melangkah mundur, sedangkan para anggota Tian Leong Pang lainnya sudah marah dan bersiap turun tangan begitu ada perintah. Losuhu, kata-kata Losuhu agaknya terdorong oleh nafsu amarah dan Losuhu belum menyelidiki terlebih dahulu sebelum mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang kurang baik terhadap perkumpulan kami. Kami tidak akan mengingkari kenyataan bahwa kami membantu pemerintah dalam menghadapi para pemerontak. Bukankah hal itu berarti bahwa Tian Leong Pang membersihkan kaum pemerontak yang akan mengacaukan keadaan dan yang hanya akan memancing timbulannya perang yang menyengsarakan penghidupan rakyat jelata? Ataukah, mungkin kini Xiao Lim Pai bahkan memihak pemerontak yang jelas terdiri dari orang-orang yang mengejar kedudukan, perampok-perampok yang berkedok pejuang? Muka para Losuhu berubah merah dan pandang mati mereka mengandung kemarahan. Namun suara Losuhu tua itu masih halus ketika dia berkata, perjuangan melawan penjajah, dimanapun juga di dunia ini, adalah perjuangan kaum patriot pemela bangsa dan tidak boleh dikotori dengan tuduhan keji memakai dalih apapun juga. Kami tidak bersekutu dengan kaum patriot dan pejuang yang kalian anggap sebagai pemberontak, akan tetapi kami pun tidak sedih untuk menjadi kaki tangan pemerintah mencelakakan bangsa sendiri yang berjuang menurut keyakinan dan kebenaran mereka sendiri. Kami hanya minta kepada Tian Leong Pang, mengingat bahwa Tian Leong Pang adalah parkumpulan orang gagah, untuk mundur dan jangan membunuhi rakyat dan bangsa sendiri. Tentu saja hati Milana menjadi panas mendengar ucapan itu, walaupun kata-kata itu diatur dan dikeluarkan dengan halus. Dia tidak dapat menyelami kebenaran kata-kata itu, tidak dapat merasakan alasan yang dikemukakan oleh Cheng Sim Hwasyu. Bagaimana ia dapat merasakan kebenaran itu kalau dia sama sekali tidak merasa bahwa pemerintah yang sekarang adalah pemerintah penjajah? Dia sendiri adalah cucu kaisar. Dalam pandangannya, bangsa Manchu adalah bangsa yang memang berhak dan patut memimpin seluruh Tiongkok sebab telah menunjukkan kebesaran dan kelebihannya. Mana bisa disamakan atau dibandingkan dengan bangsa pemberontak yang hanya terdiri dari perampok kasar itu? Dia percaya sepenuhnya bahwa pemerintah kerajaan Cheng Tiao membawa rakyat kepada kemakmuran dan kemajuan, sedangkan para pemberontak itu hanya akan mencari kesempatan menggendutkan perut sendiri dengan membawa nama rakyat dan perjuangan untuk menghalalkan kejahatan mereka. Cheng Simhuwasyu, sebagai wakil Siaolin Pai engkau minta kepada Tianlong Pang untuk mundur dan tidak boleh membantu pemerintah membersihkan para pemberontak, dan sebagai wakil Tianlong Pang saya menjawab bahwa Siaolin Pai tidak boleh mencampuri urusan kami sendiri. Kami menolak permintaanmu itu, dan kami akan tetap melanjutkan tugas kami membersihkan kaum pemberontak, bukan semata metu untuk membantu pemerintah, melainkan terutama sekali untuk menjauhkan rakyat daripada kekacauan dan peperangan baru yang ditimbulkan oleh kaum pemberontak. Kalau begitu, Tianlong Pang menentang kepada Siaolin Pai Hwasyu bermuka tengkorak yang memegang kebutan dan tasbeh berkata, sikapnya tidaklah sehalus Cheng Simhuwasyu dan metu di dalam tengkorak itu mengeluarkan sinar berkilat. Habis, engkau mau apa sih lengan satu sudah membentak lagi, toya di tangan kanannya diputar-putar sehingga terdengar suara angin bersuitan. Terserah akan pendapat Siaolin Pai terhadap sikap kami, akan tetapi Tianlong Pang tidak akan tunduk terhadap siapapun juga dalam menentukan sikap akan urusan kami dengan pemerintah Milana berkata, Omitohut. Sejak Daulutian Liyong Pang memang ganas dan tinggi hati. Agaknya karena semua tokohnya memiliki ilmu kepandayan tinggi kata Cheng Simhuwasyu yang mulai panas hatinya. Ilmu kepandayan curian semua kembali Hwasyu muka tengkorak berkata mengejek, Cuilah suhu dari Siaolin Pai. Bukan kami yang mengundang kalian, melainkan Siaolin Pai yang menuntut pertemuan ini. Akan tetapi ternyata Siaolin Pai memperlihatkan sikap tidak bersahabat. Karena itu, karena kami yang menyediakan tempat ini, berarti kami menjadi pihak pemilik tempat dan kalian adalah tamu. Sekarang kami persilahkan kalian pergi dari sini, pertemuan telah selesai Milana berkata marah. Omitohut, benar-benar Tian Liyong Pang tidak memandang sebelah macu kepada Siaolin Pai Cheng Simhuwasyu berkata, Setelah kedua belah pihak bertemu, bicara tanpa ada hasilnya, tidak boleh kita menyanyiakan kesempatan ini untuk saling menguji sampai di mana ketinggian ilmu kepandayan masing-masing. Biarpun kami hanya bertujuh dan jumlah kalian dua kali lebih banyak, Kami tidak akan mundur dan kami tantang Tian Liyong Pang mengadakan pertandingan menguji ilmu kepandayan sebagai penutup pertemuan ini. Bagus! Siapa takut kepada tujuh ekor kerbau gundul boksem melomcat sambil memutar toyanya? Terang-terang bunga api berpijar ketika toyah itu bertemu dengan tombak pendek yang berada di tangan seorang huwasyu yang menangkis toyah itu. Huwasyu tua bertubuh tinggi besar itu terhuyung mundur dengan wajah pucat karena merasa betapa dari toyah itu keluar tenaga dasyat yang membuat kedua lengannya tergetar dan kuda-kudanya tergempur. Ki yang lopek! Harap mundur dulu. Aku tidak perkenankan tokoh-tokoh Tian Liyong Pang yang gagah perkasa melakukan pengeroyokan. Mereka hanya bertujuh, aku membutuhkan enam orang pembantu saja untuk menghadapi mereka Milana lalu menyebutkan nama enam orang pembantu yang dipilihnya, termasuk si lengan buntung, kemudian bersama enam orang pembantunya ia menghadapi para huwasyu-siau limpai sambil melintangkan pedang di depan dada dan berkata, Ceng Sim Hwasyu, apa yang kalian kehendaki sekarang? Omi Tauhut. Kiranya Tian Liyong Pang masih menjaga nama baik dan memiliki kegagahan. Kogonio, Nona, yang perkasa, biarlah pertemuan ini kita akhiri dengan menguji kepandayan masing-masing sehingga akan lengkaplah pelaporan kami kepada ketua kami. Bagus sekali. Majulah, jumlah kita sekarang sama kemudian dia menoleh kepada para pembantunya, kalian ingat baik-baik, pertandingan ini hanya sekedar menguji ilmu. Aku tidak perkenankan kalian turun tangan membunuh. Cukup kalau sudah mengalahkan orang-orang tua yang keras kepala ini. Orang-orang Tian Liyong Pang yang sombong. Sambutlah serangan kami Ceng Sim Hwasyu membentak, memberi syarat kepada rombongannya dan tujuh orang Hwasyu itu sudah menerjang maju. Yang mempelopori adalah Hwasyu tua ini. Senjatanya hanya kedua lengan bajunya yang lebar, namun sepasang senjata ini amatlah dasyatnya, tidak kalah oleh senjata-senjata lain karena begitu kedua tangannya bergerak. Ujung lengan baju yang panjang itu merupakan senjata yang menyambar kuat sekali, panjangnya lebih dari satu kaki di depan tangannya. Wuuut, wuuut, kedua lengan bajunya itu menerjang ke arah Milana. Ketika darah ini dengan gerakan yang gesit sekali mengelap dengan sebuah loncatan ke belakang kemudian membalik, tahu-tahu dia melihat bahwa pemimpin rombongan Hwasyu itu telah dihadapi oleh boksem dengan putaran toyanya sehingga Ceng Sim Hwasyu cepat memutar kedua ujung lengan bajunya dan terjadilah pertandingan seru di antara mereka. Milana tersenyum, maklum bahwa pembantunya yang paling lihai ini tentu saja turun tangan menandingi Hwasyu yang dianggapnya paling ampuh dan lihai di antara rombongan lawan sehingga nona muda putri ketuanya itu tidak akan perlu bekerja terlalu keras. Terpaksa Milana melayani seorang Hwasyu lain, yang bertubuh tinggi besar dan yang bersenjata sepasang tombak pendek, yaitu Hwasyu yang tadi menangkis Toya si lengan buntung. Namun lawan ini terlalu lemah baginya dan dalam belasan jurus saja Milana sudah mendesak sepasang tombak pendek itu sehingga lawannya hanya dapat mengelak dan sibuk menangkis dengan sepasang senjatanya seolah-olah di tangan Milana bukan terdapat sepasang pedang melainkan banyak sekali yang membuat Hwasyu itu kewalahan. Sementara itu, lima orang Hwasyu lainnya sudah pula bertanding melawan lima orang pembantu Milana dan terjadilah pertandingan yang seru di tanah kuburan. Melihat bahwa ternyata anggota Tian Leong Pang yang berada di situ sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, rombongan pulau neraka kini menjadi legah hatinya dan menonton pertandingan sambil bersembunyi. Mereka dianggiam merasa kagum sekali kepada putri ketua Tian Leong Pang dan si lengan buntung yang ternyata hebat bukan main. Pertandingan antara boksem yang buntung lengan kirinya melawan Cheng Sim Hwasyu merupakan pertandingan yang paling seru dan seimbang dibandingkan dengan pertandingan lain di antara kedua rombongan itu. Biarpun lengannya hanya sebuah, namun Toya yang diputar di tangan kanan itu benar-benar dasyat sekali gerakannya sehingga Cheng Sim Hwasyu yang amat lihai itu pun tidak mampu mendesaknya dengan kedua ujung lengan bajunya, bahkan Hwasyu tua itu kelihatan terkejut sekali dan bersilat dengan amat hati-hati. Hwasyu Hwasyu Syaulimpai terkenal memiliki ilmu silat yang tinggi, dengan dasar yang kokoh kuat dan boleh dikata di antara semua ilmu silat yang sesungguhnya bersumber satu itu, ilmu silat Syaulimpai adalah ilmu silat yang masih dekat dengan sumbernya, masih murni dibandingkan dengan cabang-cabang persilatan lain. Hal ini adalah karena para pengembang ilmu silat Syaulimpai terdiri dari Hwasyu Hwasyu yang berwatak bersih, jujur dan tekun serta setia kepada pelajaran guru-guru mereka. Berbeda dengan cabang persilatan lain yang mengalami perubahan karena tokoh-tokohnya terdiri dari orang-orang kengho atau petualang yang banyak merantau sehingga di sana-sini mereka menemukan ker-ker baru yang mereka masukkan dalam ilmu silat mereka sehingga makin lama, biarpun ilmu mereka banyak yang menjadi aneh dan bermacam-macam coraknya, juga tidak kalah lihainya, namun makin menjauh dari dasar atau sumbernya. Karena inilah, maka ilmu silat Syaulimpai menjadi ilmu silat yang tertua dan yang paling asli, tidak berubah semenjak ratusan tahun yang lalu. Cheng Simhwasyu adalah murid kepala dari ketua Syaulimpai pada waktu itu. Tentu saja dia telah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, dan memiliki tenaga sinkang yang amat kuat. Sebetulnya, dibandingkan dengan boksem, baik mengenai kematangan latihan maupun tingkat kepandayan, Hwasyu ini tidak kalah bahkan lebih hunggul dan lebih matang, juga tenaga saktinya tidak kalah kuat. Akan tetapi, lawannya itu telah memperoleh gembelengan khusus dari ketua Tian Liyong Pang, dan ilmu yang dimilikinya adalah ilmu golongan hitam yang mempunyai banyak gerakan-gerakan mengandung tipu daya yang aneh-aneh dan tidak dikenal oleh seorang pendeta yang mengutamakan kejujuran seperti Cheng Simhwasyu. Ketika dengan gerakan yang kuat sepasang lengan baju Hwasyu itu menyambar ke arah Toya yang menyerang, melibat kedua ujung Toya itu dengan sepasang lengan bajunya untuk merampas senjata lawan, Secara tak terduga dan tiba-tiba, si lengan satu itu melepaskan Toyanya dan menggunakan kesempatan selagi lawan tidak bebas karena kedua lengan dipakai untuk berusaha merampas Toya, Tangan kanan yang mempunyai ilmu dasyat telapak tangan golong itu telah membabat ke arah pundak Cheng Simhwasyu. Hwasyu tua itu terkejut sekali. Dari sambaran hawa pukulan tangan kanan itu dia dapat menduga bahwa lawannya memiliki pukulan ampuh yang berbahaya sekali. Untuk menangkis, tidak keburu lagi karena kedua tangannya tidak bebas, sepasang ujung lengan bajunya sudah melibat Toya, maka jalan satu-satunya baginya hanyalah miringkan tubuh dan menerima hantaman tangan miring itu dengan pangkal bahunya yang berdaging sambil mengerahkan singkangnya. Des! Hebat bukan main pukulan tangan miring dari boksem ini. Dia telah menerima latihan khusus dari ketua Tianlong Pang dan kekuatan tangan tunggalnya itu amat dasyat. Bukan seperti tangan yang mengandung tenaga singkang biasa yang dapat memecahkan batu karang, akan tetapi tangan kanan boksem ini dapat dipergunakan seperti sebatang golok yang tajam, dapat mematahkan senjata lawan dan dapat dipakai membacok putus leher manusia. Ketika tangan yang dihantamkan miring itu bertemu dengan pangkal lengan cengsim huwasyu yang mengandung tenaga singkang amat kuat sehingga menjadi kebal, tubuh huwasyu itu tergetar hebat dan biarpun dia tidak terluka karena bacokan tangan itu dilawan oleh singkangnya, namun dia roboh terpelanting, libatan kedua ujung lengan bajunya pada Toya terlepas dan Toya itu telah dirampas kembali oleh boksem yang menggunakan Toya untuk menodong dadah huwasyu yang sudah rebah terlentang. Pin ceng sudah kalah, perlu apa menodong dan mengancam? Kalau mau bunuh, lakukanlah, pin ceng tidak takut mati kata cengsim huwasyu yang merasa terhina dengan penodongan Toya di atas dadanya itu. Milana yang sudah merobohkan lawannya dan sedang meloncat ke atas sebuah kuburan untuk menyerang huwasyu muka tengkorak yang ternyata telah merobohkan dua orang pembantunya berturut-turut cepat berseru. Kiang Lopek! Jangan lancang membunuh! Boksem tentu saja tidak berani melanggar larangan putri ketuanya. Dia menodong hanya untuk membuktikan keunggulannya saja, maka kini ujung Toyanya bergerak cepat menotok jalan darah di pundak cengsim huwasyu, membuat huwasyu itu mengeluh dan tak dapat bergerak lagi. Sementara itu, huwasyu muka tengkorak yang memegang kebutan dan tasbih, ternyata dengan gerakan kebutannya telah berhasil merobohkan pula seorang anggota Tianlong Pang yang tadi menerjangnya dengan sebatang pedang. Gerakan huwasyu ini amat hebat. Begitu memandang, tahulah Boksem bahwa huwasyu kurus itu ternyata jauh lebih lihai daripada cengsim huwasyu. Huwasyu kurus itu telah merobohkan tiga orang temannya dan seorang lagi telah roboh oleh huwasyu lain. Kini di pihak Tianlong Pang hanya tinggal tersisa dia, putri ketuanya, dan seorang pembantu lagi, yaitu Sukakliong yang masih bertanding seru melawan seorang huwasyu pendek bersenjata toya. Biarpun dia lihai, Sukakliong terdesak juga oleh dua orang pengeroyoknya. Milana sudah menerjang huwasyu kurus yang bersenjata hutim dan tasbih, dikeroyok oleh huwasyu itu dan seorang huwasyu lain yang bersenjata pedang. Karena percaya akan kelihayan Milana, Boksem membiarkan Milana menghadapi dua orang pengeroyoknya dan dia sendiri cepat meloncat ke depan membantu Sukakliong. Begitu silengan buntung ini maju, keadaan berubah sama sekali. Huwasyu pendek yang bersenjata toya sama sekali bukan tandingan silengan buntung, biarpun senjata mereka serupa dan huwasyu itu menggunakan kedua tangannya untuk mainkan senjatanya. Dalam belasan jurus saja, huwasyu pendek itu tak kuat bertahan lagi, toyanya patah menjadi dua dan dia roboh dengan sambungan lutut terlepas karena hantaman toya lawan. Juga huwasyu muda yang bersenjata golok sudah roboh oleh Sukakliong, terluka pundaknya. Boksem cepat meloncat dan membantu Milana yang masih dikeroyok dua. Ternyata huwasyu kurus bermuka tengkorak itu benar-benar lihai sekali. Permainan kombinasi sepasang senjatanya yang aneh memiliki gerakan-gerakan aneh dan tenaga sinkang yang terkandung dalam gerakan senjata-senjatanya amat kuat. Kebutan di tangan kanan itu kadang-kadang lemas dan dipergunakan untuk membelit pedang untuk merampasnya, akan tetapi kadang-kadang dapat menjadi keras dan kaku bulu-bulunya sehingga dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah. Sedangkan tasbihnya menyelingi gerakan kebutan dengan sambaran-sambaran ke arah kepala lawan. Milana terkejut dan tertarik sekali. Dia sudah mengenal dasar ilmu silat Siaulimpai, maka dia menjadi heran sekali ketika melihat bahwa dasar ilmu silat huwasyu kurus ini jauh berbeda dengan Siaulimpai, bahkan mendekati ilmu silat dari barat. Setelah kini boksem maju membantunya dan menghadapi huwasyu yang bersenjata pedang, Milana mendapat kesempatan untuk menghadapi huwasyu muka tengkorat itu satu lawan satu dan dengan mengerahkan ginkangnya yang luar biasa, Milana dapat memancing huwasyu itu mengeluarkan semua jurus-jurusnya yang sama sekali bukan ilmu silat Siaulimpai. Tiba-tiba untuk kesekian kalinya, tasbih menyambar dari udara, mengeluarkan bunyi bersuitan. Tasbih itu telah dilepas oleh tangan kiri huwasyu kurus, dan melayang-layang seperti seekor burung menyambar ke arah kepala Milana. Darah ini tidak menjadi gugup. Tadipun dia pernah diserang seperti itu dan ketika ia mengelak, tasbih itu dapat kembali ke tangan lawan. Kini dia sengaja menggunakan pedangnya menangkis dengan hantaman miring dari samping ke arah tasbih sambil membagi perhatian ke depan karena selagi tasbih itu melayang turun, hutin di tangan kanan lawannya juga tidak tinggal diam, bahkan mengirim penyerangan cepat sekali. Kering! Milana terkejut karena tangkisan itu membuat tangannya tergetar dan ternyata bahwa tasbih itu tidak tertolak oleh tangkisannya, melainkan terus melibat pedangnya. Kiranya tasbih itu dilempar dengan gerakan berputar sehingga ketika ditangkis terus melibat. Padahal pada saat itu kebutan di tangan kanan huwasyu itu telah meluncur datang, ujung kebutan bergerak cepat sekali seolah-olah berubah menjadi banyak dan mengirim totokan secara bertubi-tubi ke arah jalan-jalan darah di bagian depan tubuh Milana dan pinggang ke atas. Wu-u-u-ut, singgih! Milana menggunakan ginkangnya, tubuhnya mencelap ke atas, pedang dikelebatkan dengan pengorahan sinkang sehingga tasbih yang melilit pedangnya itu terlepas menyambar ke depan, menangkis ke arah kebutan. Wu-u-ut, dengan lihainya huasyu kurus itu menggerakkan kebutan menangkap tasbihnya, dan sudah siap untuk menerjang lagi sambil diam-diam memuji ketangkasan darah itu. Tahan tiba-tiba Milana membentak sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Siapa engkau? Aku yakin bahwa engkau bukanlah seorang huasyu tokoh siau limpai. Huasyu itu tersenyum mengejek, kemudian memandang kepada enam orang huasyu yang semua telah roboh terluka. Huasyu berpedang yang tadinya membantu dia mengeroyok Milana telah roboh pula di tangan boksem yang kini sudah berdiri dengan memegang toya tegak lurus di depannya, siap untuk menerjangnya. Enam orang temannya sudah kalah semua, tinggal dia seorang, sedangkan di pihak Tian Leong Pang masih ada tiga orang termasuk nona muda yang amat lihai dan si lengan buntung yang juga lihai sekali itu. Pincheng Mokong Hoasyang memang bukan seorang tokoh siau limpai, akan tetapi Pincheng adalah sahabat baik ketua siau limpai. Pincheng datang dari barat dan mendengar akan sepak terjang Tian Leong Pang yang telah merendahkan diri menjadi kaki tangan pemerintah penjajah, Pincheng dan para sahabat ini. Air, kiranya engkau seorang pemberontak dari Tibet, bukan Milana memotong, dan Hoasyang itu kelihatan terkejut. Bagaimana nona dapat menyangka demikian? Aku mengenal gaya bahasamu dan dasar gerak silatmu. Tibet sudah tak luk, akan tetapi banyak tokohnya diam-diam masih ingin memberontak. Tentu engkau adalah seorang di antara mereka yang ingin memberontak, maka kini engkau menghasut para losuhu dari siau limpai untuk menentang kami. Hem, Mokong Hoasyang, karena engkau bukan orang siau limpai, maka urusan antara engkau dan kami lain lagi. Engkau seorang pemberontak dan sudah menjadi tugas kami untuk membasmi pemberontak. Hahaha, perempuan sombong. Kau kira Pincheng takut baru sampai di sini ucapannya, terdengar suara gerengan keras dan Boksem telah menerjang maju dengan dasyat, menggerakan toyanya menusuk ke arah dada Hwasyo kurus itu. Mokong Hoasyang cepat mengelak sambil menggerakan hutin di tangannya yang menyambar dari samping ke arah lambung silengan buntung. Serangan berbahaya ini dapat dilakukan oleh Boksem dan segera terjadi pertandingan hebat antara kedua orang itu. Sekali ini, pertandingan terjadi lebih hebat daripada tadi karena kalau tadi masing-masing pihak masih menjaga agar jangan sampai menjatuhkan pukulan maut kepada pihak lawan, kini kedua orang ini bertanding dengan niat membunuh. Milana sudah mengukur tingkat kepandayan Hwasyo kurus itu, maka kini ia mengerutkan alis menyaksikan kelancangan Boksem yang terlalu berani turun tangan. Dia maklum bahwa pembantu ibunya itu memiliki ilmu yang boleh diandalkan, akan tetapi dia khawatir kalau pembantu ibunya itu bukan tandingan Mokong Hoasyang yang amat lihai. Biarpun hatinya tidak senang menyaksikan kelancangan dan kekerasan hati Boksem, namun karena dia tahu bahwa si buntu ini mendahulunya bukan hanya karena keras hati akan tetapi juga karena menyayangnya menghadapi lawan tangguh, maka dilubuk hatinya Milana merasa tidak tega dan tidak mau membiarkan si lengan buntung itu menghadapi bahaya maut. Diam-diam ia bersiap sedia untuk menolong apabila pembantu ibunya itu terancam bahaya. Kiang Boksem bukan seorang bodoh. Begitu terjadi saling serang beberapa jurus saja, tahulah dia bahwa lawannya ini benar-benar amat lihai, sama sekali tidak boleh disamakan dengan Cheng Sim Hwasyu. Gerakan Hutim itu membingungkan hatinya karena amat cepat dan aneh, selain itu, juga Hutim yang kadang-kadang lemas kadang-kadang kaku itu membuat dia sukar sekali menduga gerakan serangan lawan. Namun dia tidak menjadi jari dan Toyanya diputar amat cepatnya ketika dia membalas dengan serangan-serangan maut yang tidak kalah hebatnya. Permainan Toyanya yang khusus diturunkan oleh ketua Tian Leong Pang kepadanya memang dasyat sekali, apalagi dibalik Toya ini tersembunyi lengan tunggal yang memiliki keampuhan luar biasa. Toya ini selain merupakan senjata, juga merupakan semacam kedok yang menyembunyikan senjatanya yang paling utama dan ampuh, yaitu tangan kanannya. Lawan biasanya akan memandang rendah apabila dia kehilangan Toyanya, dan hal ini pun tadi telah mengakibatkan robohnya Cheng Sim Hwasyu. Mokong Hus yang maklum bahwa lawan yang berbahaya adalah si buntung ini dan nona muda itu, maka dia harus dapat merobohkan seorang di antara mereka baru dia mempunyai harapan untuk keluar dari pertandingan dengan selamat. Maka kini melihat gerakan Toya si lengan buntung, dia memandang rendah. Si buntung ini memang amat cepat dan kuat singkangnya, namun masih jauh kalau dibandingkan lawannya dengan nona muda yang cantik itu. Dia harus dapat mengalahkan lawannya dengan cepat. Tiba-tiba Hwasyu Kurus itu mengeluarkan suara bentakan melengking hingga terkejutlah lawannya karena bentakan ini mengandung tenaga hikang yang menggetarkan jantung. Pada saat itu Hutin di tangan Mokong Hus yang meluncur ke depan, menjadi lemas dan telah melibat ujung Toya yang tadi menusuk ke arah dadanya, sedangkan Tasdih di tangan kirinya sudah dilontarkannya ke atas dan kiri Tasdih itu meluncur turun ke arah kepala lawan selagi lawan masih terkejut dan berusaha membutut Toyanya. Sini teranggak Tasdih itu putus dan runtuh ke atas tanah, kesambar pedang yang dilontarkan oleh Milana. Pedang itu pun runtuh ke atas tanah, akan tetapi telah berhasil menyelamatkan si lengan buntung dari ancaman maut. Pada saat itu Bok Sen melepaskan Toyanya dan Mokong Hus yang menganggap hal ini sebagai kemenangan. Dia berseru girang walaupun tadi kaget melihat Tasdihnya runtuh, dengan gerak ilat tangan kirinya menghantam ke arah lawan. Pukulannya cepat dan keras bukan main sehingga didahului oleh hawa pukulan yang kuat. Seperti juga Cheng Sim Hwesio, Hwesio dari Tibet ini telah salah menduga keadaan lawan. Disangkanya bahwa si lengan buntung itu hanya mengandalkan Toyanya, maka begitu Toya terlepas dianggapnya si lengan buntung itu menjadi tidak berdaya dan lemah. Hwesio kurus itu hanya tersenyum mengejek ketika Bok Sen menggerakkan lengan tangannya menangkis dengan tangan terbuka miring. Krak! Mokong Hus yang berteriak kaget setengah mati ketika pergelangan tangannya terasa nyeri dan tulangnya ternyata patah begitu bertemu dengan tangan miring lawan. Selaka dia cepat meloncat ke belakang, lengan kirinya tergantung lumpuh karena tulangnya patah, namun hutimnya berhasil merampas Toya. Kini dia menggerakkan hutimnya dan Toya itu meluncur seperti anak panah yang besar ke arah Bok Sen. Wut, wir, tiba-tiba Toya yang meluncur itu berhenti dan tertarik ke atas oleh sinar hitam yang meluncur cepat dari tangan Milana. Kiranya darah perkasa ini telah menggunakan sebatang tali sutera, sebuah di antara senjatanya yang amat liai, dilontarkannya tali itu dan berhasil menangkap Toya. Kini Toya itu telah kembali ke tangan pemiliknya yang mengangguk sebagai tanda terima kasih kepada Milana. Lontaran Toya tadi benar-benar tidak terduga dan amat cepatnya sehingga kalau tidak ditolong Milana, tentu dia akan celaka, setidaknya terluka. Sambil menggereng seperti seekor harimau terluka, Bok Sen menerjang maju dan terpaksa dilawan oleh Mokong Ho Siang yang keadaannya tidak berbeda jauh dengan lawannya. Kalau lawannya itu hanya menggunakan lengan kanan karena lengan kirinya buntung, Ho Siu Tibet ini pun hanya menggunakan lengan kanan karena lengan kirinya lumpuh dan patah tulangnya. Maklum bahwa selain terluka parah, juga di samping lawannya yang lihai ini masih terdapat putri ketua Tian Leong Pang yang lebih lihai lagi, maka Mokong Ho Siang berlaku nekat, menuruk maju dengan dasyat, ingin mengadu nyawa dan mengajak lawannya mati bersama. Akan tetapi Bok Sen tentu saja tidak suka nekat seperti lawannya karena dia sudah berada di pihak lebih kuat. Menghadapi terjangan nekat ini, dia mengayun Toyanya menangkis dengan pengerahan tenaga sekuatnya. Des! Krak! Hutim dan Toya di tangan kedua orang lawan itu patah menjadi dua disusul pekik Mokong Ho Siang yang roboh terjengkang karena dadanya terkena pukulan tangan kanan Bok Sen yang amat ampuh. Biarpun dengan singkangnya dia masih dapat membuat dadanya kebal, namun getaran hebat membuat jantungnya pecah dan isi dadanya rusak sehingga Ho Siang Tibet ini tewas seketika. Milana cepat menyuruh anak buahnya mundur, kemudian dia menghampiri enam orang Ho Siu Siu Lim Pai yang sudah bangkit berdiri saling bantu. Cheng Sim Ho Siu berdiri dengan muka pucat. Cheng Sim Ho Siu, engkau tadi telah mendengar sendiri bahwa kami membunuh Mokong Ho Siang bukan sebagai seorang tokoh Siu Lim Pai. Menurut pengakuannya sendiri, dia bukanlah seorang anggota Siu Lim Pai. Kami membunuhnya sebagai seorang pemerontak. Adapun Cui Lo Su Hau, enam orang anggota Siu Lim Pai telah kalah dalam ujian kepandayan melawan kami, hal ini kami rasa sudah sewajarnya, apalagi kalau diingat bahwa yang menantang mengadu ilmu adalah pihak Siu Lim Pai sendiri. Harap saja Lo Su Hau tidak akan memutar balikan kenyataan ini dalam laporan Lo Su Hau kepada ketua Siu Lim Pai. Cheng Sim Ho Siu tersenyum pahit lalu menghela nafas panjang. Biarpun Mokong Ho Siang bukan anggota Siu Lim Pai, namun dia adalah seorang saudara kami, sudah sepatutnya kalau kami membawa pergi jenazahnya. Tentang urusan antara kita, hem, kami sudah kalah, tidak perlu banyak bicara lagi. Selama tinggal, mudah-mudahan dalam pertemuan mendatang kami akan lebih berhasil. Setelah berkata demikian, Cheng Sim Ho Siu mengajak anak buahnya pergi sambil menggotong jenazah Mokong Ho Siang. Rombongan Pulau Neraka yang bersembunyi sambil menonton, melihat bahwa biarpun pihak Tian Leong Pang memperoleh kemenangan, akan tetapi rombongan itu tidak meninggalkan tempat itu, hanya mengobati empat orang anggota yang terluka dalam pertandingan tadi. Bahkan mereka bermalam lagi di tempat itu melakukan penjagaan secara bergiliran. Kiranya bukan hanya dari Partai Persilatan Siu Lim Pai saja yang datang. Pada esok harinya datang pula rombongan orang-orang Cheng Ho yang juga mempunyai niat yang sama dengan rombongan Siu Lim Pai, yaitu mereka menentang Tian Leong Pang yang oleh dunia Cheng Ho dianggap telah menyeleweng dari peraturan Cheng Ho, yaitu telah mencampurkan diri dengan urusan politik, bahkan telah mengekor dan menghambakan diri kepada pemerintah penjajah. Betapapun juga, partai-partai persilatan besar dan orang-orang gagah di dunia Cheng Ho itu biar tidak secara terang-terangan memerontak atau menentang pemerintah penjajah, namun di dalam hati mereka masih tetap berpihak kepada orang-orang yang memberontak terhadap kaum penjajah. Karena itu, mendengar betapa Tian Leong Pang membantu pihak pemerintah, mengejar-ngejar pemberontak dan membasmi mereka, golongan Cheng Ho menjadi marah dan sengaja menentang Tian Leong Pang. Setiap hari terjadilah pertempuran di tanah kuburan itu dan karena di pihak Tian Leong Pang terdapat silengan buntung yang amat lihai dan putri ketua Tian Leong Pang yang sukar menemui tandingan, maka pihak Tian Leong Pang selalu dapat menang dan mengusir musuh-musuh mereka dengan alasan yang sama seperti yang mereka kemukakan kepada Xiao Lim Pai. Pihak yang merasa penasaran mereka lawan dengan mengadu kepandayan. Rombongan Pulau Neraka sekarang mengerti mengapa Butek Xiao Jin, datuk mereka yang aneh sekali wataknya itu memilih tempat ini untuk berlatih. Kiranya kakek yang tidak lumrah manusia biasa itu agaknya sudah tahu bahwa tempat itu dijadikan gelanggang pertandingan oleh Tian Leong Pang yang menyambut musuh-musuhnya, maka dia sengaja memilih tempat itu yang dianggapnya menarik. Kalau tidak untuk keperluan ini, apa perlunya kakek itu menyuruh delasan orang Pulau Neraka menggotong-gotong peti mati kosong itu sampai ratusan mil jauhnya? Padahal untuk latihan itu, di mana-mana pun ada tanah, di mana-mana pun ada tanah kuburan. Diam-diam para anak buah Pulau Neraka merasa mendongkol sungguh pun tentu saja tidak berani menyatakan ini, karena mereka berada dalam keadaan serba salah, setiap hari harus menyaksikan ketegangan-ketegangan tanpa berani berkutik. Akhirnya terlewat juga lah jarak waktu sepekan yang dibutuhkan oleh Butek Xiao Jin untuk latihan bersama muridnya. Akan tetapi, tepat pada hari terakhir itu terjadi pula pertandingan antara Tian Leong Pang dan rombongan Hoa San Pai yang terdiri dari orang-orang pandai sebanyak 10 orang. Seperti juga ketika menyambut rombongan Xiao Lim Pai, Milana mewakili ibunya memberi alasan-alasan kuat, dan perbantahan itu berakhir dengan adu kepandayan pula, karena pihak Hoa San Pai itu adalah murid-murid Tian Chu Chin Jin ketua Hoa San Pai yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Pertandingan hebat terjadi sampai lewat tengah hari dan berakhir dengan kemenangan pihak Tian Leong Pang. Akan tetapi biarpun orang-orang Hoa San Pai itu dapat diusir pergi dalam keadaan luka-luka, pihak Tian Leong Pang sendiri kehilangan seorang anggotanya yang terluka terlalu paras sehingga nyawanya tidak tertolong lagi dan tewas tak lama setelah rombongan Hoa San Pai pergi. Melihat betapa pihak musuh tiada hentinya datang menantang mereka, Milana merasa penasaran dan juga berduka sekali, apalagi setelah melihat di pihaknya jatuh korban seorang tewas dan lima orang masih luka-luka. Lebih baik kita meninggalkan tempat ini membuat laporan kepada Pang Chu, katanya kepada Bok Sen. Sebaiknya demikian, Nona. Namun karena kebetulan kita berada di tanah kuburan, sebaiknya kita mengubur jenazah anak buah kita yang tewas itu di tempat ini. Milana mengerutkan alisnya, tetapi menganggap bahwa memang sebaiknya demikian sehingga mereka tidak perlu membawa-bawa jenazah. Terserah kepadamu, Kiang Lopek, akan tetapi di tempat jauh dari kota ini, bagaimana kau bisa mendapatkan sebuah peti mati? Si lengan buntung itu menengok ke kanan-kiri yang penuh dengan batu nisan dan gundukan tanah kuburan. Hem, banyak tersedia peti mati di sini, mengapa mesti susah-susah mencari tempat jauh? Biar aku mencarikan sebuah peti mati yang masih baik untuk jenazah kawan kota, si lengan buntung ini lalu mengajak beberapa orang anak buahnya mencari kuburan yang masih belum begitu lama sehingga peti mati di dalamnya tentu belum merusak pula. Tentu saja perhatian mereka segera tertarik oleh gundukan tanah yang masih baru, yaitu kuburan Butek Siaw Jin dan Kwe Ihong. Tanah yang digundukan di situ baru sepekan lamanya. Bagus, ini kuburan baru sekali. Tentu peti matinya pun masih baik. Hayo kita gali dan keluarkan peti matinya. Bok Sam berkata dengan wajah berseri, berbeda dengan biasanya yang selalu kelihatan muram. Memang dia merasa gembira mendapatkan kuburan yang baru itu, hal yang sama sekali tidak disangka-sangkanya karena tanah kuburan itu penuh dengan kuburan-kuburan yang sudah tua sekali. Setelah berkata demikian, si kakek lengan buntu ini memelopori anak buahnya, menggunakan tangannya menggempur gundukan tanah dan sekali tangan tunggalnya mendorong, gundukan tanah yang baru itu terbongkar dan tampaklah sebuah peti mati di bawahnya, berjajar dengan sebuah peti mati lain yang masih tertutup tanah. Peti mati yang tampak itu adalah peti mati KWI Hong. Hei, ii, ketarat. Tahan. Orang-orang Tianlong Pang terkejut dan mereka semua melihat dengan metel terbelalak ketika belasan orang pulau neraka muncul dari kanan-kiri. Benar-benar mengejutkan melihat orang-orang yang mukanya beraneka warna itu bermunculan di tanah kuburan itu, tidak ubahnya seperti setan-setan kuburan. Si lengan satu yang kehilangan lengan kirinya dalam pertandingan melawan orang-orang pulau neraka, segera mengenal musuh-musuh lama ini, maka dia terkejut dan marah sekali. Gerombolan iblis pulau neraka. Apakah kalian kembali hendak mengganggu urusan Tianlong Pang bentaknya marah sekali? Kong Tutek, tokoh pulau neraka yang berkepala gundul bermuka merah muda dan bertubuh gendut pendek, menyeringai ketika menjawab. Orang-orang Tianlong Pang yang sombong. Sudah sepekan kami berada di sini menyaksikan sepak terjang kalian dan kami diam-diam saja. Siapa sudi mencampuri urusan orang lain yang tidak harum? Akan tetapi kalian berani mengganggu kuburan yang kami jaga, tentu saja kami turun tangan. Kuburan yang satu ini berada di bawah pengawasan kami dan tidak ada seorang pun manusia atau iblis boleh mengganggunya. Jika kalian membutuhkan peti mati, boleh mencari kuburan lain. Kau sudah bosan hidup Bok Sam membentak dan langsung menerjang ke depan, disambut oleh Kong Tutek sehingga terjadilah perkelahian yang seru antara kedua tokoh ini. Ternyata ilmu kepandayan mereka seimbang sehingga pertandingan itu hebat bukan main. Anak buah Tianlong Pang yang lain sudah pula bertanding melawan anak buah pulau neraka. Perkelahian itu segera terdengar oleh Milana dan anak buahnya, maka darah ini cepat membawa anak buahnya menyerbu dan kembali tempat itu menjadi medan perang kecil-kecilan yang dahsyat sekali. Milana mempunyai rasa tidak suka kepada pulau neraka, maka kini melihat betapa orang-orang dengan muka beraneka warna itu bertempur melawan orang-orangnya. Dia segera terjun ke medan pertandingan dan sepak terjang darah ini membuat orang-orang pulau neraka terdesak hebat. Bok Sam yang bertanding melawan Kong Tutek merupakan tandingan seimbang dan seru, tetapi si gundul Kong Tutek itu mulai terdesak karena lawannya menggunakan pukulan-pukulan ilmu telapak tangan golok yang dahsyat bukan main. Kong Tutek terkenal dengan ilmunya memukul sambil berjongkok dan dari mulutnya keluar asap beracun. Tetapi karena dia pernah mengacau ketian liongpang dan kepandainya ini sudah diketahui oleh Bok Sam, si lengan buntun dapat menjaga diri dan selalu meloncat tinggi melampaui kepala lawan yang berjongkok itu, kemudian membalik dan melancarkan pukulan-pukulan maut dengan lengan tunggalnya yang ampuh bukan main. Ada pun orang kedua yang liai dalam rombongan pulau neraka itu adalah Chi Song, tokoh pulau neraka yang tinggi besar dan berperut gendut. Chi Song ini memiliki dua macam ilmu simpanan yang hebat dan pernah pula dia mengacau Tian Liongpang bersama Kong Tutek dan akhirnya dikalahkan oleh Da Bun Beng yang pada waktu itu menyamar sebagai ketua Tian Liongpang. Dua ilmu simpanannya itu memang dasyat, yaitu ilmu pukulan beracun yang amat berbahaya. Jika ia mendorong dengan telapak tangan terbuka, dari telapak tangannya menyambar ruap beracun yang dapat merobohkan lawan sebelum pukulannya sendiri mengenai sasaran. Ada pun keistimewaannya yang kedua adalah ilmu tendangan yang dasyat, yang dilakukan sambil meloncat sehingga dinamakan tendangan terbang. Banyak lawan yang dapat menghindarkan diri dari pukulannya yang beracun roboh oleh tendangan dasyat yang amat cepat dan tidak terduga-duga datangnya ini. Biarpun tingkat kepandainya masih kalah sedikit dibandingkan dengan Kong Tutek, namun Chi Song bukanlah seorang tokoh rendahan saja di Pulau Neraka. Sial baginya, sekali ini dia bertemu dengan Milana, puteri ketua Tian Liongpang. Betapapun lihainya, dan biarpun dia telah dibantu oleh tiga orang untuk mengeroyok Milana, tetap saja dia dan kawan-kawannya dihajar babak belur oleh tali sutra hitam yang dimainkan sebagai cambuk tangan Milana. Kalau darah remaja ini menghendaki, tentu dengan mudah dia dapat menyebar maut di antara rombongan orang-orang Pulau Neraka itu. Akan tetapi biarpun dia puteri ketua Tian Liongpang yang terkenal berwatak keras dan ganas, pada hakikatnya Milana memiliki watak halus dan tidak tega membunuh orang kalau tidak secara terpaksa sekali. Dia tidak suka kepada orang-orang Pulau Neraka, akan tetapi karena yang mengeroyoknya hanya orang-orang yang tingkatnya jauh lebih rendah daripadanya, dia tidak mau menurunkan tangan maut, dan hanya menghajar mereka dengan lecutan-lecutan tali sutranya sehingga mereka itu terdesak mundur, bahkan beberapa kali Chi Song roboh bergulingan, pakaiannya robek-robek dan kulitnya lecet-lecet. Sepak terjang Milana ini hebat sekali, membuat para anak buah Pulau Neraka menjadi kacau balau. Apalagi ketika boksem berhasil melukai pundak Kong Tutek dengan telapak tangan goloknya sehingga tokoh gundul Pulau Neraka itu terpaksa mundur untuk mengobati lukanya dan si lengan buntung itu kini mengamuk secara lebih hebat daripada Milana Karena si lengan buntung ini tidak menaruh segan-segan untuk membunuh atau menimbulkan luka parah di antara pengeroyoknya, pihak Pulau Neraka benar-benar terdesak hebat dan hanya main mundur. Tiba-tiba terdengar pekek dari atas, disusul kelepak sayap dan seekor burung Raja Wali hitam menyambar turun, langsung mencengkeram ke arah si lengan buntung tiang boksem yang sedang mengamuk dan menyebar maut di antara orang-orang Pulau Neraka. Hai-i-i boksem berseru kaget, cepat melempar tubuh ke bawah dan bergulingan di atas tanah. Burung Raja Wali mengejar dan menyambar. Tiba-tiba boksem melomcat bangun, tangan kanannya bergerak memukul ke arah sebuah di antara sepasang cakar yang menyambarnya. Des! Burung Raja Wali itu memekik keras, tetapi tubuh boksem juga terlempar bergulingan sampai jauh. Kiranya ketika kaki burung itu bertemu dengan pukulan telapak tangan golok, ada sebuah tangan lain yang mendorong ke bawah dengan kekuatan yang amat dasyat, yang selain menyelamatkan kaki burung itu, juga membuat tubuh si lengan buntung bergulingan. Burung itu hinggap di atas tanah dan dari punggungnya meloncat seorang pemuda yang bertubuh jangkung dan berwajah tampan sekali. Kemudian burung itu terbang ke atas, hinggap di atas cabang pohon. Sukak Liong, tokoh Tian Liong Pang yang melihat betapa hampir saja boksem celaka oleh pemuda dengan burung Raja Walinya ini, menerjang maju dengan sebatang golok besar. Pemuda itu sedang berdiri sambil bertolak pinggang memandang ke sekeliling, sama sekali tidak memperhatikan atau mempedulikan terjangan Sukak Liong dengan golok, juga dia tidak meraba gagang pedangnya yang tersembunyi di balik jubahnya yang panjang. Sikapnya tenang sekali, alisnya yang tebal agak berkerut, matanya bergerak ke kanan kiri, mulutnya tersenyum simpul seperti orang mengejek, namun sikapnya angkuh seolah-olah dia memandang rendah pada semua orang yang berada di sekelilingnya. Golok di tangan Sukak Liong menyambar dekat, hampir menyentuh leharnya. Tiba-tiba tanpa mengubah kedudukan kedua kakinya, pemuda itu membalikan tubuh atas, tangan kirinya bergerak menangkap golok yang sedang menyambar, dijepit di antara jari tangannya sehingga golok itu tiba-tiba terhenti gerakannya. Sukak Liong memandang dengan metel, terbelalak hampir tidak percaya bahwa ada orang mampu menyambut hantaman goloknya dengan jari tangan menjepitnya sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu lagi menggerakkan goloknya. Matanya masih tetap terbelalak akan tetapi mulutnya mengeluarkan pekik menyeramkan dan segera disusul menyemburnya darah segar ketika tangan kanan pemuda itu menepuk ulu hatinya dan seketika robohlah Sukak Liong dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Ketarat! Kau berani membunuhnya? Rasakan pembalasanku boksem yang tadi melihat peristiwa ini menjadi marah bukan main. Biarpun dia maklum bahwa pemuda itu benar-benar lihai sekali, namun dia tidak menjadi gentar. Kemarahannya membuat dia lupa diri dan dengan nekat dia menerjang maju, tangan tunggalnya diangkat ke atas kepala dengan telapak tangan terbuka, dia sudah mengerahkan tenaga telapak tangan golok dan siap membacokan tangannya ke arah kepala pemuda itu. Si pemuda tetap berdiri dan kini bahkan melongo memandang ke arah Milana yang mengamuk dengan sabuk seteranya, sama sekali tidak mempedulikan makian dan serangan si lengan buntung yang kini menggunakan ilmu telapak tangan golok sekuatnya itu. Plak ketika tangan kanan boksem itu sudah dekat kepalanya, si pemuda tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke atas, melindungi kepala dan menyambut pukulan itu sehingga kedua telapak tangan mereka bertemu dan melekat. Boksem mengerahkan seluruh tenaganya, tenaga sinkang yang istimewa untuk ilmu telapak tangan goloknya. Tetapi betapapun ia menekan, tetap saja tangan pemuda itu tidak dapat didorongnya, bahkan dia tidak dapat lagi melepaskan tangannya dari telapak tangan si pemuda. Kemarahannya memuncak. Pemuda inilah yang telah membuntungi lengan kirinya, maka tadi dia marah sekali dan telah mengerahkan seluruh tenaga untuk membalas dendam dan membunuhnya. Siapa kira kini pukulannya yang istimewa disambut oleh pemuda itu senaknya saja dan dia tidak mampu menarik kembali tangannya. Dengan kemarahan meluat, boksem lalu menggunakan kepalanya. Untuk menggunakan tangan kiri, dia sudah tidak mempunyai lengan kini, menggunakan kedua kaki, jarak mereka terlalu dekat karena tangan mereka sudah saling melekat, maka satu-satunya yang dapat dia pergunakan untuk menyerang musuh yang paling dibencinya ini adalah menggunakan kepalanya. Dengan menunduk, dia lalu membenturkan kepalanya dengan sekuat tenaga ke arah dada pemuda itu. Pemuda itu bukan lain adalah Wan Keng Nin, putra dari Ketua Pulau Neraka, murid yang amat liai dari Chowibengkowai Ong, datuk pertama dari Pulau Neraka. Melihat serangan kepala ini, Wan Keng Nin tetap tenang bahkan dia meloncat sedikit ke atas sehingga kepala lawan tidak mengenai dada, melainkan mengenai perutnya. Cap perut itu mengempis dan kepala itu menancap di perut sampai setengahnya, tak dapat dicabut kembali. Boksem merasa betapa kepalanya nyeri bukan main, seolah-olah telah memasuki tempat perapian, makin lama makin panas. Dia meronta-ronta akan tetapi karena tangan kanannya sudah melekat dengan tangan pemuda itu, kepalanya sudah terjepit di rongga perut, yang bergerak hanya pinggul dan kedua kakinya yang menendang-nendang tanah. Manusia tak tahu diri, mampuslah pemuda itu menggumam sambil mengerahkan tenaga mukjizat di rongga perutnya. Terdengar bunyi keras ketika kepala boksem retak-retak oleh tekanan perut yang amat kuat itu dan ketika Wan Keng Nen melontarkan tubuh silengan buntung dengan jalan mengembungkan perutnya, tubuh itu telah menjadi mayat dengan kepalanya retak-retak dan berwarna kehitaman. Semua ini dilakukan oleh Wan Keng Nen tanpa mengalihkan pandang matanya dari Milana yang masih menghajar orang-orang pulau neraka dengan tali sutranya yang ledak-ledak di udara seperti cambuk. Pandang matanya menjadi berseri, mulutnya tersenyum ketika ia melangkah dengan tenang, menghampiri tempat pertempuran itu, seolah-olah dia terpesona oleh gerak-gerik tubuh yang tinggi semampai dan lemah gemulai itu, oleh wajah yang amat cantik manis, bahkan amukan Milana pada saat itu menambah kejelitaan dalam pandang mati Wan Keng Nen ketika ia melangkah terus makin dekat. Aduhai, nona yang cantik jelita seperti Dewi Kahyangan. Siapakah gerangan engkau? Para anak buah pulau neraka yang terdesak hebat oleh rombongan Tian Liong Pang kini menjadi girang bukan main ketika melihat munculnya Wan Keng Nen. Terdengar seruan di antara mereka. Siau Tocu, majikan muda pulau, telah datang. Ketika mendengar seruan ini, Milana menengok dan kalau tadinya dia terheran mendengar kata-kata yang dianggapnya menyenangkan akan tetapi juga kurang ajar itu, kini dia kaget bukan main. Kiranya pemuda ini adalah majikan muda pulau neraka. Teringat ia akan cerita Bun Beng kepadanya dan marahlah hatinya. Pemuda ini yang telah merampas pedang Lem Mo Kiam dari tangan Bun Beng. Ketika ia memandang, baru sekarang tampak olehnya bahwa Sukakliong dan Bok Sem telah menggeletak menjadi mayat. Tahulah dia bahwa dua orang pembantunya yang paling melihai itu telah tewas, dan melihat munculnya pemuda pulau neraka ini, mudah diduga bahwa tentu mereka tewas di tangan pemuda ini. Terima kasih telah menonton!